Allah menyatakan dia dua kebebasan Baru'atun minan nifak Wa baru'atun minan nahr Selamat dari sifat munafikin Dan selamat dari neraka Luar biasa ya Ya Habibi Ya Muhammad Pertanyaannya dari Fahmi di pesulahan Ustaz Pertanyaannya adalah Bagaimana dan apa yang dimaksud Dengan takbiratul mahal imam Lebih utama dari dunia seisinya Dan bisa membebaskan dari sifat munafik Ada dua hadis Yang pertama Pernah Nabi SAW setelah sholat Melihat sahabat mengerumuni Ada Arabi yang kehilangan ontanya Arabi itu bersedih menangis Karena onta yang dia cintai Harta mungkin satu-satunya hilang Rasulullah bertanya Kenapa orang ini sedih menangis Do'a'anul ibil ya Rasulullah Ontanya hilang Kautan Nabi mengatakan Dan didengar oleh orang itu Adunnu fatah alaihi tagbiratul ihram Ma'al imam Oh saya pikir sedihnya dia ini Nangisnya dia ini Karena kehilangan sholat tagbiratul ihram Apakah tagbiratul ihram dengan imam Lebih utama dari ontaku Ini onta ya Rasul Saya kehilangan onta ini Apa tagbiratul ihram lebih afdal ya ontaku Dijawab dengan tegas Soalnya Nabi Afdalu min mil'il ardi ibila Tagbiratul ihram dengan imam Kalau anda bisa Sempat langsung tagbir Setelah imam tagbir Dalam sholat Maka Itu lebih afdal Bukan hanya ontakamu Satu Bumi ini penuh dengan ontak Berapa ratus juta ontak itu bumi Berapa miliar ontak itu Bumi semua penuh dengan ontak Kalah Dengan tagbiratul ihram dengan imam Luar biasa Hadis yang kedua Siapa yang tidak pernah ketinggalan dengan imam Tagbiratul ihram dengan imam Arba'ina yauma Empat puluh hari Lima waktu selalu Tagbir Bukan hanya berjamaah Tapi tagbir langsung Berdengar di belakang imam Imam tagbiratul ihram Usalli faduduhuri Allahu Akbar Makmum langsung Usalli faduduhuri makmuman Allahu Akbar Itu artinya Tagbiratul ihram bersama imam Imam tagbiratul ihram Langsung makmum Tagbiratul ihram Tagbiratul ihram ya Pertama masuk dalam sholat Siapa yang empat puluh hari Lima waktu selama empat puluh hari Tagbiratul ihram dengan imam Allah mencata dia dua kebebasan Baru'atun minan nifak Wa baru'atun minan nahr Selamat dari sifat munafigin Dan selamat dari neraka Luar biasa ya Sangat istimewa sekali Itu Syedih Habi Omar Setiap tahun membuat daurah empat puluh hari Harapannya Kalau dapat sholat empat puluh hari Lima waktu Tagbiratul ihram bersama imam Setelah daurah empat puluh hari Maka terbebas dari nifak Sifat sifat munafigin Dan terbebas dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala Yang siapa yang bisa membebaskan kita Dari sifat munafigin dan neraka Harta Pangkat Kedudukan Kenalan kita Nggak ada yang bisa membebaskan Tapi sholat Dan di belakang imam Langsung Selama empat puluh hari Membebaskan kita dari itu Yang dimaksud disini Seperti yang saya jelaskan Tagbir Langsung setelah imam tagbiratul ihram Jadi Bukan imam tagbir Kita masih di luar Bukan imam tagbir Kita masih bicara Atau toleh kanan Atau toleh kiri Lak Maka persiapan sebelum tagbir Kita sudah siap Siwak semuanya sudah selesai Nunggu Imam tagbir Allahu akbar Langsung kita tagbir Allahu akbar Itu Fadilah sangat besar sekali Mudah-mudahan Allah menganurahkan Nekmat besar ini Kepada kita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton